Membacakan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Untuk hikmatnya acara ini Kita mintakan kesedihan Bapak Rifanawahdi Untuk membacakan kalam ilahi Di hadapan kita bersama Kepada Bapak Rifanawahdi Untuk beranggap Kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Nah khususnya kita di Universitas Mundial, saya hari ini yang diamanakan sebagai moderator melihat banyak teknik karyawan kita, dosa kita yang memang baru dan sangat terduh terus mendapatkan ilmu ilmu yang berkenan dengan agama. Dan ini sangat berguna sekali untuk menghadapi, nantinya akan mengikuti baik-baiklah okam. Nah saya yakin bahwa kita kan pulang kerja itu mungkin jangan lupa jam rumah, kalau di depan itu kadang jamnya tidak jelas lagi ya. Nah sampai di rumah ada pengkajian mingguan mungkin di masjid dan musalah di tempat kita. Nah kadang kan ngomong hal yang belum muda, itu kadang kan tidak bisa hadir. Nah kapan dapatnya ilmu ilmu tentang agama itu? Kapan dapatnya? Nah maka pengkajian ini yang kita kirasangkan oleh FB ini sangat penting, sangat diambilkan, itu sangat perlfaat harapannya untuk semua karyawan, dosa, dan yang bekerja di sini. Bapak-Ibu diberikan sepotong kertas, dan karena ini pada kesempatan ini yang akan kita mintakan kepada guru kita. Karena memang dalam beragama ini perlu guru, tidak bisa hanya berguruh kepada YouTube saja. Meskipun nanti YouTube-nya dilihat, ada konfirmasi dengan guru, harus ada guru. Kenapa harus ada guru? Karena guru itu bisa kita lihat keseimbangan dari apa yang disampaikan dengan yang dilakukan. Maka itu akan masuk, kalau hanya berguruh kepada YouTube dan lain sebagainya, itu tidak tersampaikan. Maka kepada guru kita, pada kesempatan ini, kita akan mintakan bicara tentang ada impoil, Jifri, nikah walikah hamil, nikah najinah, rokok, give out life, salat, saya baca, apa itu ya, salat ishaq, inshaq dalam pertandingan dan perlumpaan. Nah, enam poin ini, atau kemudian yang tidak tersebutkan, ini kan sangat dekat dengan kita hari ini. Saya kemarin mengisi petokalan di Bukit Tinggian Padang, hampir tuh, mahasiswa itu asyik saja main game online di belakang. Nah, maka kita berikan kertas, petongan kertas kepada bapak itu semua, nanti ditulis. Mulai dari sekarang, saya kira, enggak apa-apa juga, mungkin sudah ada bahwa berapa-berapa yang berpaham ditulis. Nah, nanti kita kuburkan, nanti dijawab oleh guru kita, setelah nanti materi ini disampaikan. Jadi, nanti supaya lebih banyak bisa terjawab bapak yang menjadi pertanggungan dari bapak itu semua. Karena, biasanya kan manusia ini, pastinya ini tahu, apalagi yang mudah-mudahan. Nah, untuk itu, waktu dan tempat, kita minta kepada guru kita untuk menampaikan al-hal yang tadi sudah menjadi poin pertama yang akan kita diskusikan. Kepada bapak-bapak itu semua nanti kita bersilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di masa sesungguhnya manusia terkena dalam perugian Sejuali orang-orang yang beriman dan beramal sore Dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan sabaran Surah Al-Asr ayat 1-3 Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Tama sekali kita harus syukur kepada Allah SWT Pada pagi ini kita bisa berkukur di sini Alhamdulillah Dalam suasana ta'lim Kita saling berbagi ilmu Kuna meningkatkan kebaikan masing-masing Semoga pertemuan kita pagi ini memaikkan grade kita Pernama sesungguhnya Hujud prestasi itu kan Allah Jadi ilmu ini Lebih ke sarana untuk orang-orang Makanya iman, aman Amanu, amanu, salihan Ibu-Ibu-Ibu-Ibu nanti Keimu ini ada wujudnya Tentu Universitas Muhammadiyah Sentra Barat Tetap berbuat tinggi Muhammadiyah Secara umum Menggalakkan Al-Islam dan kemuhammadiyah Tentu bukan itu ilmu Tapi berilmu Dan mengamalkan Betul gitu Jika orang yang ilmunya banyak Ditandai dengan bagus institusinya Tapi kemudian ada hasilnya berupa Awalnya ya Tentu juga banyak dan baik Mudah-mudahan kita lebih baik lagi Salah satunya melalui InsyaAllah Tempat kita ini Salam dan salam Kita doakan kepada Allah Semoga Semoga saling Pakat pada Nabi kita Nabi khidmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau telah Bersusaha Menyelamatkan kita Kalau sekarang ada orang yang Merasa Menderita Berda'wah Itu belum Apa-apa dibanding dengan Rasulullah Apalagi sekarang Saya datang kesini Pakai indahman Pembawangannya bagus Tentu tidak ada apa-apanya Nabi banding dengan Perjuangan Nabi Menyampaikan Menyampaikan Jadi Kita Semetiasa Bapak dan Ibu Yang kita hormati Dosen-dosen senior kita Yang di dalam kesempatan ini Saya mau maaf Sebelumnya Karena tidak Semuanya Saya kenal Karena saya termasuk Orang masa lalu Disini Ya Pak Saya orang BMSB Juga Tapi orang lalu Orang masa lalu Sekarang Sekali-sekali Sekali Di hormat kita Di hormat kita pada Pak Margano Pada Pak Puntalus Pada yang lain-lain Kalau yang Tidak saya sebut Bukan berarti tidak Terhormat Itu kan Ada 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 Pak Al Ini ada Senior saya Di Bagotas Terbiah Ini Pak Halim Pak Halim Manapi Ada Pak Azul Juga di belakang Kita Seperjuangan Ya Pak Azul Lihat Kami Ketihku Dengan mobil Kijang Yang tidak ada Hidupi pernya Hujan Lampu Antara Ini Ada Pecahan 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 Kita dulu Untuk BMSB FAI Dan Semua kita Yang hadir dalam Kesempatan ini Saya Senang sekali Diberi juga Kesempatan Datang-datang Disini Saking Senang Saya Bawa teman Budak Satu Saya datang Membuang Ada Lumni Yang Sudah Pengen Dia datang Sini Tadi Dia ikut Dengan Senang hati Saya Ajak Walau dia Tidak WR Mokos Tidak Ya Pak Ekan Kita Semua Di Sini Ada Pak WR Tidak Sebenarnya Di Pimpinan Rekoran Pak Pak Ryo Kita Semualah Yang hadir Buka 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 Kita Semualah Dalam kesempatan ini Bagian Belum Saya Kenal Saya Salam Dan Yang sudah Salam Kenal Pak Pertama 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 Di Jadwal Yang berikan Ke saya Sampai yang sepuluh, tidak puluh tapi saya diberi tugas yang banyak membahas tentang enam hal, tujuh sebenarnya yang dibawahnya saya tidak ngerti DLL tapi ada child frame ada nikah karena wanita hamil karena zina ada apa lagi ada rokok, ada game online ada salat ishrat ada inset pertandingan ada DLL ada DLL jangan-jangan nanti tidak pulang-pulang saya seperti ini ada DLL DLL oh DLL tapi mungkin saya kembali sekitar ini tadi jadarkan kertas jadi kita lebih banyak ekskusi karena ini memang masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang butuh pemahaman yang praktis yang argumentatif yang tidak banyak debat-debat disitu sehingga kemudian bisa aplikatif bagi kita tapi itu tentu tidak sederhana karena isu-isunya ada yang selama terus upgrade ada juga ya update ada juga ya baru kalau game upgrade itu kan walaupun sudah lama tapi update-nya juga terus-terus saya baru tahu kemarin itu saya kan membina pada pengajian saya dua kali seminggu tiap tiap Jumat pagi itu dua dua kali sekali dua kali Jumat sekali jadi sekali dua Jumat seminggu jadi tiap Jumat pagi mulai jam tujuh sampai jam setengah seminggu itu diatakan bagaimana betulnya apa bonus apa bonus koin dalam game online saya kira mau game itu kayak masukkan koin ada itu ada ada koinnya dibeli awalnya kemudian ada yang tambah-tambah bonusnya ada yang kurang maksudnya apa jadi kita bisa menang bisa kawal rupanya ujung-ujungnya judi jadi orang asik main game online itu bukan hanya sekedar apa bukan hanya sekedar kalau istilah kerennya membunguh waktu kan tapi kita sudah berjudi disitu main disitu jadi ini masalah-masalah di sekitar baik ini enggak juga pertanyaan dulu atau saya kasih pengantar dulu dari yang tujuh diambang badi itu kecuali yang DLP ya dibahas dulu satu-satu nanti baru kita ambil kertas perbeda ke pagi oke oke kecari DLP ya runut guru DLP-nya tak terbatas nanti saya DLP-nya baik baik yang pertama child free ini istilahnya baru tapi sebenarnya ada peninjam ini tidak punya anak ini kan sebetulnya sudah lama jadi ada viral ya bahwa ada semangat tidak ingin punya anak ketika berkeluarga kenapa kita berkeluarga kayak gitu ada ada mungkin ya kita dosa aja punya anak ya pokoknya kita sampai nanti berbuah aja rupanya ada yang gitu itu istilah kerennya itu saya juga perlu tahu ini ada child free family don't children jadi ada keluarga tanpa anak jadi yang suami dan istri seperti pacaran terus-menerus gitu dengan berbagai argumen ada yang karena argumen ingin senang-senang dalam kutip ada yang karena khawatir misalnya kalau punya anak gimana ada juga karena alasan-alasan baik pokoknya dia canangkan kita tidak usah punya dengan berbagai cara ini gimana jadi saya diminta bahas ini dari perspektif tarji tapi tidak semuanya saya temukan di tarji cuma semuanya saya minta maaf juga karena setelah itu berkesempatan melusuri lebih jauh tapi ada beberapa yang saya ketemukan patua tarjinah misalnya tentang wanita hamilkan dan jenah kemudian menikah tentang rokok tapi tentang yang baru-baru ini belum saya temukan karena kebatasan saya saya juga ingin selesai bikin powerpoint bikin kalau bisa tulisan Pak Sam kemarin kasih ada sedikit resume-nya Pak tapi kayaknya tidak mungkin Pak Sam karena kesempatan ini juga tadi sebelum mulai saya harus buka laptop memeriksa tugas PPG Pak lima kalau tidak punya jadi yang calv ini ada beberapa respon hukum terhadap ini ada yang membolehkan jadi itu boleh boleh saja asal keduanya setakat dia mendalihkan misalnya hadis kunna na'adil fi'ahli Rasulullah SAW fa'bala wa'udhalika falam jan'an halam disebutkan begitu kami di masa Rasulullah SAW dulu melakukan azal azal ini faham ya ini semuanya 17 tahun ke atas ada yang belum senang jadi katanya kami dulu melakukan azal azal itu menumpahkan mandi di luar rahim jadi ditumpahkan di luar maaf apa istrinya kemudian itu dilakukan guna mencegah pembuahan kunna na'adil fi'ahli Rasulullah SAW kami dulu melakukan azal di masa Rasulullah SAW kemudian kemudian yang begitu disampaikan kepada Nabi tahun Nabi kemudian balap yang anak Nabi kemudian tidak larang kami diboleh saja seseorang yang berkeluarga dari situ disebutkan tanpa punya keinginan untuk melakukan untuk mendapatkan anak kemudian ada juga yang tidak membolehkan mengharamkan karena jika dilakukan dengan cara merusak atau menghilangkan reproduksi misalnya dengan aborsi atau mensterilkan perempuan itu tidak dibolehkan kemudian apa namanya ada juga yang memakbukkan kan kata Nabi begitu kan begitu fa'inni mukabir bikumul umat menikah kamu dengan perempuan yang penyayang lagi subur kan begitu kan kalau subur ini kan keturunan artinya jadi wadud dan walut ini artinya dia penyayang dia orang baik dia penyayang kemudian dia itu apa dia itu subur kata Nabi saya bangga kalau kalian ini banyak artinya terus berketurunan jadi karena itu jika tidak ada argumen argumen kuat misalnya penyakit misalnya segala macam maka itu tidak boleh dia makhluk karena setiap apa namanya yang bernyawa itu setiap dabbah itu dalam Al-Quran Allah sudah sediakan rezeki kamu tidak usah khawatir jadi kalau tidak ada alasan yang mendesak apalagi karena alasan ada juga ibu-ibu ini saya baca disitu alasannya alasan kecantikan katanya kalau orang beranak itu kurang cantik ya bu istri saya juga sudah punya anak tapi menurut saya tercantik ya ya urusan lancar kan ada yang begitu argumennya jadi mengurangi kecantikan ini kan menyebar ibarat ini ibarat dan India karena ibarat ibarat itu karena kesadaran gendernya tinggi kemudian wanita ini berhak merasa berhak untuk ngatur apa yang terbaik ke dirinya termasuk kekuasanya mengurus rahimnya saya punya hak untuk tidak memfungsikan rahim saya sebagai area untuk hamil jadi begitu jadi ada kesadaran itu kan ibarat itu individualistisnya itu betul-betul sudah sangat mendasar dia tidak mikir lagi orang tuanya orang tua hanya sarana lahir saja dia kemudian juga tidak mikirkan bagaimana keturunan tidak lagi mikir begitu bukan kaya nabi itu kan beranak banyak banyak itu kaya-kaya bahasa saya bangga itu dengan anak banyak jadi mereka itu atau di India juga berkembang terutama di 2000 itu itu karena semacam KB kita dulu kan pengendalian perlu tapi ini dimulai dengan child free itu dengan tidak punya anak itu jadi keluarga bebas anak bebas anak tanpa anak jadi ini kalau saya lebih menekankan menurut saya lebih pasti makruh jika memang tidak ada argumen mendasar argumen kesehatan terutama dan itu tentu diputuskan oleh yang berotoritas terhadap itu dokter misalnya ibu kalau melahirkan begini begini dan lain sebagainya dan itu apa dan itu diakini oleh yang bersama ya oke tapi kalau sudah dari awal awal berencana itu yang tujuannya kayaknya di zaman sekarang ini berat ini punya anak dari guru orang punya anak tetap juga malahan anak yang tidak begitu dalam tanda kutip orang terhadap dia malahan dia lebih tegak anak pagi badabuan kemudian memandian kemudian bantan sekolah bertumbuhan sekolah bajapui makanya bersubuhan dan lain sebagainya itu tidak membuat dia lebih hebat malahan dia kemudian culun terakhir tak 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 bisa beda dengan anak-anak yang kemandir mandir jelas orang itu pakai baju orang seorang sepatu matu cuci seorang akhirnya kemandirian itu dia lebih tinggi daripada yang lain jadi konsep kita jika jika kemudian menurut analis habitat susah ini punya anak itu mendului Tuhan makanya dalam hal ini menurut saya lebih pas itu makruh itu sesuatu yang makruh yang bukan hanya mubah tapi sudah makruh menurut saya dan itu dibolehkan nanti ketika ada hal-hal yang betul-betul apa yaitu argumentatif itu satu tentang kemudian yang kedua tentang kalau dulu istilahnya NBA ya kan nikah baik NBA married by president belakangnya adalah istilah NBA nikah beda agama miliki itu juga mungkin satu saat dibahas karena kecenderungannya ada begitu apa dia terlantun keyakinan itu kan milik seorang ini kan pentrah sosial tidak ada kaitan padahal kalau kita membaca mutahan ayat sebelah situ yang sudah hanya diputus apalagi mau mulai tapi itu bahasa kita nanti kalau pun masuk masuk ELL gimana yang nikah dinikahkan karena yang tadi karena dia menikah dengan yang menghamilinya dia menikah dalam keadaan hamil dan akan dinikahkan oleh yang menghamil ada beberapa juga disini tentu bagian yang apa yang tidak belajar banyak mendalam mungkin bingung juga sesuatu itu ada beda-beda pendapat mana sebenarnya kan serikali ada kenyataan begitu kok boleh kok itu mana sebenarnya sebenarnya ini adalah efek dari manusia sebagai makhluk berpikir bisa karena Tuhan Allah menghargai potensi pikir kita atau bisa juga karena kita kemudian mengembangkan pikiran dan itu tidak hanya dalam malah duduk lima ahli ekonomi itu minta pendapat tentang mengatasi masalah ekonomi apakah satu pendapatnya tidak juga melantarlah banyak tidak selesai masalah itu maksudnya cenderung seseorang ahli itu kemudian bikin tim itu tidak dengan ahli yang lain yang lain bisa kita taklukan saja selesai nanti capek selesai capek timpoh di solusi jadi beda-beda itu semuanya begitu kalau kita mau membangun kampus apa konsepnya rancar bunuhan ahli yang juga ada dia kalau penuh jadi semua ilmu mampu dengan argumennya masing-masing tapi yang kita terbukakannya ranahnya itu adalah memilih yang terbaik antara yang baik kalau pilih kemudian salah dia terlalu terluar sebelumnya tentu ini pada hal-hal yang tidak lagi dihutap ada yang menyebutkan itu tidak boleh tidak boleh menikahkan kalau dia nanti ujungnya penghalalan zina jadinya orang yang sudah menikah orang yang sudah bersina kemudian dinikahkan lama hari seberapa hari lalu itu dulu pernah juga dengar dari kawan Tuhan tapi kemarin dengan cerita langsung dari orang itu juga menurut mereka ada disitu tradisi kalau menikah menikah diculik dulu padusi itu oleh laki-laki jadi kalau dilamar itu tidak mungkin ada yang dapat penelitian dulu 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 ada Pak Almarhum Musli Almarhum Beliau pernah melakukan pengertian tentang dulu yang dari Pekan Baru juga pernah meneliti tentang itu saya juga belum tahu ada